Oke guys, jadi ini adalah konten membahas soal interview eksklusif Bang Davabum dengan Bang Elite Kameramen yang membahas soal episode 72 skip video terbaru teman-teman dan guys, pastikan kalian nonton video ini dari awal sampai akhir, jangan di skip-skip oke, karena video ini keren banget teman-teman, let's go! Yo, what's up teman-teman, balik lagi sama gue, Fine Art Gaming di konten eksklusif interview Bang Davabum dengan Elite Kameramen bahas episode 72 skip video toilet nih teman-teman ya oke, jadi guys, gue ada di channelnya Bang Elite Kameramen nih teman-teman ya dan seperti yang bisa kalian lihat di situ teman-teman, sudah ada eksklusif interview with Davabum nah ini akan membahas soal episode-episode mendatang skip video toilet teman-teman oke, guys, karena ini konten cukup sulit untuk membuatnya teman-teman ya karena mengumpulkan banyak-banyak data nih guys ya dan gue edit di photoshop pastikan kalian semua para pecinta skip video toilet di luar sana klik dulu tombol like-nya di share dan subscribe teman-teman let's go! kita temukan 10.000 like teman-teman karena ini konten bakal epic banget guys ya banyak banget rahasia-rahasia yang akan terbongkar teman-teman oke, thank you buat teman-teman yang udah like dan subscribe guys ya karena ini percakapan yang cukup panjang jadi kita nggak usah nonton-nonton video lagi teman-teman ya kalau kita nonton di sini kayaknya bakal panjang teman-teman ya jadi gue udah rangkumin buat kalian di photoshop dan langsung saja kita ke photoshop gue teman-teman ntar, let's go! nah, ini dia guys jadi, itu ada dua bahasa ya guys ya yang pertama yang original bahasa Inggris ya dan yang di bawahnya sudah gue translate-in buat kalian teman-teman ya oke, jadi pertanyaan pertama Bang Elite Kameramen itu adalah pertama, mari kita mulai dengan pertanyaan yang lebih umum dan setelahnya saya akan beralih ke pertanyaan yang lebih spesifik tentang episode berikutnya episode mana yang paling Anda nantikan di masa mendatang oke, jadi nanya guys di si Elite Kameramen kira-kira Bang Davabum itu di episode berapa yang paling ditunggu-tunggu gitu jadi yang kayak episode yang paling epicnya lah guys ya terus Bang Davabum menjawab 73, 74, 77, 80 sejujurnya semuanya adalah episode yang luar biasa katanya guys tapi ya salah satunya berarti 73 nanti guys ya 73, 74 itu akan menjadi episode yang paling dekat nih guys dan katanya akan epic banget teman-teman berarti kita tahu nih guys Ghibli Toilet itu masih jauh dari kata tamat teman-teman ya karena Bang Davabum juga tulis 80 tuh guys panjang nih, tenang aja guys ya jadi kita masih akan bisa terhibur dengan episode-episode terbaru Skibi di Toilet nih guys oke, kita lanjut lagi teman-teman nah terus disini ada pertanyaan Anda juga mengatakan bahwa kami akan mendapatkan lebih banyak episode dibanding sebelumnya setelah episode 70 dan karena sekarang musim 24 dimulai menurut Anda bagaimana jadwal pengunggahannya dan berapa lama rata-rata durasi episode karena beberapa episode terakhir sebelum 71 adalah episode yang cukup panjang oke, mungkin kita flashback dulu guys kalau kalian ingat Bang Davabum itu pernah bilang dia itu setelah episode berapa gitu ya kalau nggak salah ingat ya kalau nggak salah 69 atau 70 dia bilang di next-next episode-nya episode-nya bakal lebih cepat upload dan durasinya mungkin ya 2 menit, 3 menit guys tapi disini ternyata Bang Davabum mengulanginya lagi dan lama ternyata ya episode 72 rilisnya ya terus disini ada penjelasan saya mengharapkan episode-nya keluar lebih cepat tetapi stres setelah episode 70 mendorong dengan keras jadi dia episode 70 nih pengen upload cepat dia malah stres guys ya jadi saya memulai dengan sangat lambat dan masih berjalan cukup lambat saya juga mencoba meningkatkan pertarungan di episode-episode yang menurut saya membutuhkan waktu untuk pengerjaannya saya pikir suatu saat nanti episode-episodenya akan dirilis lebih cepat oke ya suatu saat kita nggak tahu nih kapan guys ya ya semoga sih Bang Davabum upload ke teman-teman yang lain sih guys seminggu sekali juga udah oke sih seminggu sekali dengan durasi 2 menit tuh udah oke banget teman-teman ya oke kita lanjut lagi teman-teman nah terus disini Bang Elite Kameramen nanya guys siapa karakter favoritmu di skip di toilet? terus Bang Davabum jawab aku punya banyak nah dia nggak mau milih salah satu nih guys jadi ya dibilang aja gue punya banyak yang gue suka di karakter skip di toilet oke langsung kita lanjut lagi terus ditanya lagi apakah anda bersemangat dengan karakter baru yang akan anda perkenalkan seperti juru kameramen detektif yang ada di adegan rahasia? terus Bang Davabum jawab guys masih banyak lagi karakter lama dan baru yang akan segera hadir teman-teman wow oke jadi buat kalian yang belum tahu Bang Davabum itu kan ada upload episode rahasia guys yang dimana ada kameramen detektif nah itu salah satu karakter baru terus Bang Davabum akhirnya ngomong nih guys masih banyak lagi karakter lama dan baru yang akan segera hadir jadi guys gue udah tahu sih karakter-karakter lama kan gue udah bilang guys karakter lama itu bakal dikeluarin lagi dengan upgrade-upgrade-upgrade-an contohnya skibidi-skibidi yang jadul itu kan keluar lagi tuh dengan upgrade-upgrade baru nah ini untuk kameramennya guys kayaknya sih ini berbau kameramen sadboy akan muncul kembali dan guys karakter baru oke jadi kita akan kedatangan entah itu aliansi baru dari pihaknya aliansi baik aliasi kameramen speakerman dan kawan-kawan lainnya atau dari pihak skibidi toilet teman-teman jadi kita tunggu saja guys ya kita lanjut lagi nah disini dia bertanya lagi si kameramen apakah anda punya rencana untuk aliansi baru dan jika demikian apakah kita akhirnya akan melihat microwaveman di seris ofisial terus Bang Davabum jawab ya itu akan menjadi bagian dari pasukan kitchenman karakter paling OP dalam cerita skibidi toilet terus si edit kameramen bilang lu pasti nge-troll kan lu pasti bercanda gitu nah ini kalau benar guys berarti guys teman-teman ya akan ada aliansi baru ya ini berarti namanya kitchenman salah satunya ada microwaveman teman-teman ya wow ini bakal gila sih guys ya ini bakal gila kalau benar-benar ada microwaveman wah keren guys kita tungguin aja aliansi kitchenman muncul teman-teman oke terus kita lanjut lagi nah terus disini ngomong lagi guys menurut anda bagaimana astro toilet akan mempengaruhi skala daya karena dari apa yang kita lihat sejauh ini sepertinya mereka benar-benar bisa bertahan melawan para Titan tapi sepertinya mereka mempunyai rencana yang berbeda terus kata Bang Davabum kita belum melihat yang terkuat jadi guys kalian astro toilet yang bisa melawan 3 Titan itu itu kalau gak salah namanya astro toilet di Tiner kalau gak salah teman-teman ya dia bisa bertahan melawan 3 Titan dia 1 lawan 3 bahkan bisa dibilang dia menang guys gila kan itu aja nih Bang Davabum bilang nih kita belum melihat yang terkuat jadi guys yang dilawan 3 Titan itu belum yang paling kuat guys masih kroconya guys lu bayangin guys gila gak kita lanjut lagi nah terus ada pertanyaan berikut ya teman-teman banyak orang bertanya-tanya tentang kameramen Sadboy dan apakah dia akan kembali dan seperti yang kalian tahu saya cukup suka dengan kameramen Sadboy karena keyakinannya yang luar biasa bisakah anda memberi kami info tentang apakah dia akan kembali dan jika dia kembali apakah dia akan tetap berpihak pada aliansi atau bergabung dengan pihak jahat terus katanya aku punya rencana menarik untuknya wow kalian siap gak tuh guys ya kameramen Sadboy akan kembali nah untuk ini Bang Elite Kameramen bilangnya SIM S.I.M.P. Kameramen guys gue gak tahu nih S.I.M.P. Kameramen ini tapi tadi gue tanya sih guys sama anak-anak di Discord S.I.M.P. Kameramen ini tuh bener-bener kameramen Sadboy guys cuma kalau di luar negeri kayaknya SIM kameramen mereka nyebutnya guys ya kalau di kita Indonesia lebih dikenal sebagai kameramen Sadboy itu gue tanya anak-anak Discord nih guys ya kalau gue salah boleh dikoreksi teman-teman oke jadi kita tunggu aja kembalinya kameramen Sadboy alright kita lanjut lagi guys nah terus pertanyaan berikut ini sangat penting bagi gue katanya ini pertanyaan gila yang saya miliki adalah apakah menurut Anda TV Woman akan membalas pesan saya terus kata Bang Davabum menurutku kamu akan dighosting selamanya terus langsung emot tengkorak nangis guys ya nah buat yang belum tahu Elite Kameramen ini kalau di jalan ceritanya Bang Dom Studio teman-teman ya dia ini tuh naksir berat sama si TV Woman nanti buat kalian yang belum jarang apa yang bisa bilang ya buat kalian yang jarang-jarang nonton atau ngikutin jalan cerita Ski Bidi sampai ke fanmade-fanmade kalian pasti gak tahu nih guys ya jadi Elite Kameramen ini naksir sama TV Woman oke dan kita lanjut lagi guys oke ini pertanyaan berikutnya pernahkah Anda melihat teori yang menebak segala sesuatu dengan benar bahkan hal-hal yang belum kita lihat terus Bang Davabum jawab guys tidak ada teori yang dapat menebak keseluruhan plot dengan benar tetapi sebagian ada yang sangat mendekati nah ini maksudnya tuh fanmade-fanmade-fanmade guys ya yang nebak atau memberikan teori soal episode-episode terbaru dari Ski Bidi Twilight Oficial tapi banyak juga yang mendekati guys ya jadi kalian tidak boleh meremehkan para fanmade-fanmade yang membuat animasi-animasi menebak soal episode terbaru guys karena banyak yang hampir mendekati teman-teman ya oke kita lanjut lagi nah disini dia bertanya guys si Elite Kameramen berapa durasi untuk episode 72 nanti terus kata Bang Davabum 3-4 menit teman-teman ya ini cukup bentar sih guys ya kita nunggu sangat lama tapi kalau cuma 3-4 menit cukup kecewa sih guys cuman yaudahlah guys ya semoga dengan 3-4 menit ini itu adalah adegan-adegan yang epic dan keren kita tunggu aja guys oke kita lanjut lagi nah terus Bang Elite Kameramen bertanya cukup panjang nih guys ya huh kita napas dulu episode percobaan ini akan menjadi awal baru untuk seri ini karena untuk pertama kalinya kami mendapatkan kesimpulan untuk salah satu karakter jahat dan pertarungan terakhir benar-benar memiliki beberapa konsekuensi yang gila apakah menurut anda orang-orang siap menghadapi apa yang akan terjadi terus kata Bang Davabum kalian semua belum siap kita semua belum siap guys ya jadi maksudnya konsekuensi yang gila itu kayak contoh guys si kameramen plunger nah dia udah masuk ke dalam bunker ini itu ini itu nyelamatin temen-temen yang lain nyari info-info penting eh tau-taunya guys setelah berhasil ngalahin si scientist toilet malah dia di bikin turu sama si Bang Davabum temen-temen ya contohnya kayak gitu lah guys oke kita lanjut lagi nah ini guys disini elite kameramen bertanya anda mengatakan bahwa kita tidak akan melihat para titan di episode 72 apakah kita akan melihat POV yang berbeda dari pertarungan terakhir di bunker sekali lagi atau atau apakah itu wilayah yang belum dipetakan mulai sekarang terus Bang Davabum jawab guys bukan bunker tapi di dalam wilayah kompleks Alphahills wilayah yang sangat luas temen-temen ya wow ini kira-kira guys mungkinkah kita akan menjadi POV lain nanti di episode 72 temen-temen jadi kita tunggu saja guys ya dan kita lanjut lagi ada dua lagi nih guys ya interviewnya guys let's go nah ini panjang juga nih guys ya kami melihat bahwa semua titan telah mengalami beberapa kerusakan nah dan biasanya setiap kali mereka kembali ke pangkal untuk perbaikan mereka memerlukan sekitar 10 hingga 20 episode untuk comeback atau kembali apakah akan sama atau kita akan melihat mereka diperbaiki dengan cepat seperti bagaimana mereka ditingkatkan pada episode 69 part 2 terus Bang Davabum jawab sekarang aliansi mendominasi dan mendorong skib di toilet mereka tidak punya rencana untuk mundur kecuali sesuatu yang tidak terduga terjadi oke mungkin dari kalian ada yang bingung hah maksudnya diperbaiki dengan cepat tuh yang kayak di episode 69 part 2 tuh apa Bang jadi kalau kalian nonton dulu yang episode 69 part 2 guys itu kan kayak titan kameramen titan speakerman kan udah rusak tuh guys dan beberapa partnya udah copot kan terus tiba-tiba ada kayak helikopter atau apa gitu dateng langsung memperbaiki guys jadi langsung kayak dipasang jetpacknya senjata-senjata langsung terpasang nanti gue kasih cuplikannya deh ini nah yang kayak gitu cuplikannya temen-temen ya jadi tuh kayak diperbaiki secara cepat cuma kayaknya kalau diperbaiki utuh atau di upgrade sih butuh waktu memang 10 episode sampai 20 episode guys ya jadi kita bersabar saja temen-temen dan guys ini adalah pesan terakhir temen-temen ya jadi ada 14 total pesan nih guys ya oke tapi sebelum gue kasih lihat ke kalian pastikan kalian semua yang lagi nonton nih kalian ya bener kalian semua like dulu videonya guys tembusin 10 ribu like temen-temen ya karena ngedit ini cukup susah temen-temen ya translate atu-atu ya jadi like guys biar nih abang kalian semangat bikin kontes tiap hari buat kalian guys oke kalian siap? 1, 2, 3 let's go oke dan ini guys pertanyaan terakhir dari Bang Elit Kameramen juga tentang Astro Toilet bagaimana Astro Toilet Cloud bisa berbahasa Inggris sementara kita belum melihat toilet lain berbicara normal apa ada hubungannya dengan helmnya? karena seperti semua Skibid itu punya helm dan kita tidak tahu kegunaannya terus Bang Davabum jawab nih guys Skibidya Toilet memiliki semua bahasa duniawi mereka hanya memilih untuk berbicara dalam bahasa Skibidi mereka yang lebih unggul dan jauh lebih kompleks terima kasih atas jawabannya bro sekarang aku akan membocorkan semuanya ke kalian semua para viewers kata gitu guys ya jadi kalau kalian tahu memang kita cukup kaget sih guys ya ketika mendengar si Astro Toilet bisa berbicara bahasa Inggris yang dibilang you all will gitu lah ya pokoknya ngomong ya kalian semua akan gua bantai katanya si Astro Toilet itu guys dan ternyata memang semua Skibidi tuh bisa berbicara cuma mereka lebih memilih berbicara dalam bahasa Skibidi itulah guys kenapa mereka setiap ngomong sama Skibidi 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 sangat-sangat keren temen-temennya informasinya juga wow banget guys jadi buat kalian yang gak nonton dari awal dan skip-skip nonton yang nyesel kalian guys ya ya guys guys thank you banget yang nonton dari awal sampai akhir tanpa skip-skip gue abang kalian Finite Gaming gue pamit dulu sebelum kalian cabut juga pastikan tinggalkan tombol like-nya share dan subscribe jangan lupa join membership juga guys oke ya guys gue Finite Gaming pamit sampai ketemu lagi di konten-konten menarik Skibidi Toilet berikutnya Finite Gaming signing out bye-bye ciao thank you guys bye-bye